Dayatsu, sahabatku. Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi pagi. Pemirsa Razia Parkir Liar yang gencar dilakukan oleh Pemprov DKI ternyata tidak membuat pelanggar jerah. Ya, meski mendapatkan penolakan dan perlawanan dari pemilik kendaraan, petugas tetap menderek dan memberi sanksi kepada pelanggar. Mengetahui kendaraannya hendak diderek petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat di Jalan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Para pemilik kendaraan berusaha menyelamatkan kendaraannya selasa siang. Pemilik kendaraan berusaha meminta maaf dan mengakui kesalahannya agar tak ditindak oleh petugas. Namun upaya pemilik kendaraan menyelamatkan kendaraannya sia-sia, petugas tetap menderek. Nggak tahu, Pak. Saya baru, Pak, di sini. Saya dari Rio, Pak. Abang lagi, Pak? Dari mana, Pak? Dari Rio. Maksudnya, Pak, ditinggalkan mobil dari ngapain, Pak? Saya dari makan di situ tadi. Saya memang nggak tahu. Tak maaf, Pak. Sekali lagi saya minta maaf, Pak. Hal serupa terjadi di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Pemilik kendaraan yang melanggar mencoba memohon agar tak diderek meski usahanya sia-sia. Saya baru dari ini turun, beli ginu, beli lokok, Pak. Tidak, terus ya. Sudah beli lokok, sudah mau jalan, tiba-tiba tidak paling pakai, ya. Aksi protes juga terjadi saat rahasia parkir liar digelar di Jalan Percetakan Negara Senen, Jakarta Pusat. Salah, nggak ada pajak orang. Kalau kan harus ada batas, supaya kita tahu. Kalau nggak, kan asal tarik aja asal tarik. Tidak, Pak? Kalau dia batas di sini, yaudah, salah. Tapi kalau batas di situ? Rahasia parkir liar digelar untuk menegaskan perda nomor 5 tahun 2014 tentang penataan lalu lintas dan memberikan efek jerah terhadap pemilik kendaraan yang memarkir kendaraannya di Semarang Tempat. Kendaraan yang terjari rahasia parkir liar dibawa ke kantor suku dinas perhubungan. Para pelanggar bisa mengambil kendaraan setelah membayar rendah 500 ribu rupiah. Tim deputan trans setuju.